Yes, welcome back guys, welcome back with me And... Ya, kita lihat Udah huyu disini Oke, jadi ini audit titik Kemarin banyak yang memutuskan untuk Pakai pelak setance-setance Oke, jadi hari ini Kita memutuskan untuk Yes, mulai projectnya Kita akan ganti pelaknya Ini sudah di dalam lift Ya, ini mobil sudah di dalam lift Relipinan ke dalam Sama Koyo Yes, ini titiknya udah siap Dan belaknya adalah Yes, rotiform alas saya Yang two-piece construction Oke, jadi ini Pelak udah ada Ini ring 18 Speknya nanti tanya dikit Karena dia yang beli Kita tanya dikit dulu Jadi ini pakai bandnya Toyo Oh, ini titik sudah naik Sudah siap diganti Ya, jadi kemarin Kita gak berani ngebut-ngebut Kenapa bawa ini mobil Ya, karena bautnya yang kita pakai Cuma tiga Tuh, dua, tiga Ini masih belum dipakai Karena bautnya beda Ya, entah bautnya kemana gak tau Jadi ini rencana semua dibubut Pokoknya kayak gitu Ini mau kita ganti pelaknya pakai ini Ini kebetulan udah dipendekin mobilnya Ntar kita coba tanya komentarnya si Alvin gimana Pakai si mobil kom Terima kasih telah menonton! Oke, jadi ini kita udah copot pelaknya ya Oke, dan sekarang Nah, kita Harus buka sedemaknya dulu nih Oke, jadi nanti ini kita pasang disana Oke Ya, jadi ini karena kurang lebar Dan PCD-nya juga beda Kita pakaian adapter dulu Terima kasih telah menonton! Ya guys, jadi ini hari kedua Si OBTT diganti pelaknya Ya, kemarin ternyata Si baut untuk adapternya itu Hilang semua Gatau kemana Kayaknya ketinggalan Waktu kita ngambil kemarin Jadi ini kita Tadi coba beli lagi Setelah beli lagi Ternyata Ya, gue kemarin kasih info Calvin Kalau adapternya Menurut Kita dan Ya, soalnya ada berisik Biasanya ini siang-siang Menurut kita dan menurut Mekanik itu Adapternya terlalu berbahaya Berbahaya kenapa? Yuk kita lihat Ya, jadi ini kenapa terlalu berbahaya Karena adapternya terlalu tipis Dan Ya, sudah Kondusinya menyedihkan sih Ya, jadi ini Adapter udah nggak kita pakai lagi Ini depannya belum kita pasang Karena ya Kita sudah ngambil keputusan Nanti ini Mau kita Bubut aja Jadi center knocknya Mau kita coba dulu Nanti lalu kita buput lagi Jadi untuk sementara Ya, baru Yang belakang yang terpasang Jadi Ini di video kali ini Gue minta saran ke kalian Gimana Menurut kalian bagus nggak? Jadi kita memutuskan untuk pakai Roti foam LCR Menurut kalian gimana? Ya, ini berisik sih Berisik banget Ya, jadi Gimana menurut kalian Pakai roti foam LCR ini Cakep nggak? Jadi Ini Kondisinya Keluarnya segini Oke, jadi ini Keluarnya segini Dan lalu Ya, kalau nggak pakai adapter Mungkin berkurang sekitar satu jari Jadi Nah, mungkin sekitar disinilah Nah, disini Si bibir pelak Jadi yang dibanjin Jadi mungkin akan Bermasuk sekitar sejari Ya, menurut kalian gimana? Pakai roti foam LCR ini Cakep nggak? Boleh komentar aja di bawah Atau Bagi kalian Yang Anak-anak Mity Tim Mity itu Bukan Tim Strength gitu Menurut kalian gimana? Boleh komentar aja di bawah Tinggalkan pesan pada kita Nanti Kalau nggak dibalas pasti Tapi kita baca Karena ya kemarin Kita ada kesibukan Jadi Mungkin belum sempat kita balesin Jadi kalian boleh komentar aja di bawah Oke Yes, jadi bisa Oke Kini udah mau Kita pulang Yes, kita sempetin Untuk bongkar Si Center Hub-nya Dari Audi TV Sampai jumpa aja di bawah Ya, jadi itu guys Ini Ternyata si Alvin memutuskan Untuk membubut PCD-nya Jadi Tadi Kita udah Bongkar Baru Ini Betulah udah jam 5 sih Bentar lagi Pasti Bellnya bunyi Jadi Mereka udah mulai pada Siap pulang Jadi tadi cuma copot Untuk Calibernya doang Caliber Dan Disbreak-nya Udah kita copot Gitu Jadi Rencana sih Nanti ke depannya Kan kalau Audi kan Baut roda kan Kayak beng-beng ya Ya, yang masuk ke dalam gitu Nah, si bautnya yang masuk Jadi Sampai deratnya ya Maksudnya deratnya masuk ke dalam Kalau Nanti kemungkinan mau kita ubah Karena Si Center knock-nya Cuman kecil Karena dia PCD-nya 500 Kalau dibuat 5x114 Itu Bukan mepet lagi Keblas Jadi Jadi Kemungkinan Si Apa namanya Center knock-nya Itu Nanti pakai Baut yang dari dalam keluar Jadi Dibuat yang ulup Di Jepang gitu Cuman Nanti Posisinya Berada di Atas Si Center knock-nya Entah Gimana ceritanya Caranya dan ceritanya Gimana Pokoknya Makannya setelur terus Di channel kita Dan Satu lagi Untuk yang di Disbrake-nya gimana Disbrake-nya kan Berarti kan Modelnya kan Susah kecil Gede Terus baru Disbrake-kan Nah Jadi untuk yang Bagian yang Terakhirnya itu kan Ukurannya udah pas banget Jadi nanti Kemungkinan Bagian dinding yang Di amolium besar Yang lagi gini Nah itu Dipubutnya disitu Ya pokoknya Makannya kalian Kepo-kapo Stay tuned terus Di channel kita Don't forget to Like, subscribe, dan komen Dan juga Ya Kunjungi 4 Instagram kita Ada Kartu-kartu konsep Artilastri Artpremium And Art Greatestore Yes Jadi kalian juga Jangan lupa Untuk stay tuned Di channel kita Karena Kita akan Collapse Dengan Udah Collapse sih Sebenernya Udah selesai Collapse-nya Cuman kita Nanti Apa ya Kita Yaudah Kita Nanti pokoknya Kan upload Di waktu Yang bersamaan Dengan Channel Laknat Junkie Jadi Kita Collapse Dengan mereka Tentang Si Laknum Jadi Laknum Di Kumpas Tuntas Di Ulas Tuntas Di Channel Youtube Mereka Dan kita Behind the Scenenya Gimana Penasaran gak Gimana Laknat Junkie Kalau Mau Shooting Gimana Pokoknya Kita akan Upload Barengan Dengan Tim Laknat Oke Mungkin Segitulah Dari Kita Thank you For Watching Don't Forget To Like Share Comment And See You In The Next Video Subtitulah Subtitulah